Intro Salam dari komunitas GCM Karimun Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat Tapi dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik Mulutnya berkata, as'adu allah ilaha illallah wa s.a.w. dan r.s. Tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik Lain di bibir, lain di hadudul lagu Ada lagunya sih, saya hanya di masjid es kan, kalau di tanah lapang saya nyanyikan Lain di mulut, lain di hati, munafik Orang yang berkata asyadu an la ilallah Asyadu an la ilallah Tapi tidak mau beramal Maka dia fasik Yudhillu bihi kasira Wayahdi bihi kasira Wama yudhillu bihi illal fasikin Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah SWT Sudah tahu itu haram Dibuatnya juga Dibuatnya juga Fasik, 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 fasik Jauh daripada hidayah Allah Mudah-mudahan yang berbuat dosa Selesai pengajian ini Langsung mandi taubat Balik dari sini mandi taubat Mandi taubat itu macam mana pausa? Macam mandi wajib Mandi wajib itu macam mana pausa? Tak tahu kau mandi wajib Anak sudah lima Basah semua Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Kalau mandi wajib ini mana yang duluan basah pausa? Terserahlah Kalau kau salto kaki duluan Eh salto apa pula kaki duluan Kepala duluan Boleh mandi wajib Di kolam renang pausat? Boleh Di laut pausat? Mantap Pergi mandi taubat kau ke laut Bukan cuma dosa hilang Kalau sampai ke tengah kau hilang sekalian Habis mandi taubat Solat sunat taubat Usalli sunatat taubat Raka'ataini lillahi ta'ala Habis itu banyak-banyak beristighfar Wallahi demi Allah Inilah astagfirullah Rabbi wa atu ilaih Aku beristighfar dan bertawabat kepada Allah Mi'ata marah Seratus kali sehari semalam Nabi yang dijamin masuk surga Taubatnya Istighfarnya seratus kali sehari semalam Kita Istighfar tiga kali Allah Halo Ilaha illallah Wa'ala Ustaz Abdul Somad Saya Nama tak boleh sebut Menjaga kode etik Jurnalistik Mohon bantuan Ustaz Untuk menyampaikan sedikit Tentang zakat profesi Jangankan sedikit Banyak pun jadi Zakat yang paling tinggi pendapatannya Selama saya bercerama Penduduknya Rp175.000 Penduduknya Rp175.000 Zakatnya Rp18.000.000 Banyak apa sih Gini Rp18.000.000.000 Itu kalau kita belikan cincau Gombong kita Berenang kita Rakyatnya Cuma Rp175.000.000 Tapi Zakatnya Rp18.000.000.000 Namanya Kabupaten Baru Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sukunya Bugis Mayoritas Bugis Orang-orang kaya Bugis Rp18.000.000.000 Zakat Saya tanya Tuan Guru Tuan Guru bagaimana Bisa masyarakat ini Disadarkan Rp18.000.000.000.000 Ada Teladan Jangan kita menyuruh Orang bayar zakat Tapi kita tak berzakat Oh Yang paling pertama Teladan ternyata Setelah itu Rakyat ini Disadarkan Bayar zakat Tolong fakir miskin Anak yatim Keluarkan zakat Gaji 2,5% Profesor Doktor Muhammad Farid Wajidi Dari Al-Azhar Mesir Dari tahun 1971 Sampai 1985 Pulang dari Al-Azhar Bukentua Basnas Nah ini Yang paling banyak Zakat ini Dari PNS Dari Guru Dari Pegawai Habis itu baru petani Nelayan Bisnismen Pembayar zakat 85 gram Emas 85 gram Emas Kalau sekarang 42 juta 500 Dibagi 12 Kalau begitu Satu bulan 3,6 Siapa saja yang berpendapatan 3,6 Maka kemudian Dipotong 2,5% Tapi Ustaz Kata Profesor Doktor Farid Wajidi Yang alumni Azhar ini Ustaz Somat Sehebat apapun Kita menyampaikan Zakat Kalau tidak ada Motivasi Dari Pejabat Bupati DPR Omong kosong Ceramah tak laku Pak Ustaz Bebuih mulut kita Bayarlah zakat Naik ke atas mimbar Bayarlah zakat Dia maaf Tapi Bupati Tak perlu Dia berteriak Pelan saja Bayar zakat Kalau kami Tak mau Pak Siap Siaplah Kita Buat Matri 6,000 Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Pegawai Pas cerita zakat Tiba-tiba Rusak Ada sabotas Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Pegawai Kebupaten Kalau saya tidak Membayar zakat Maka saya siap Dicampakkan ke pulau Yang paling jauh Dekat dataran Tiongkok Tidak ada cara lain Menyelamatkan umat ini Kecuali dengan Aturan Awalnya Keterpaksaan Apa kata pepatah Melayu Alah bisa Karena Biasa Kalau sudah terbiasa Dia bayar zakat Insya Allah Kita selamatkan Masyarakat ini Bagaimana Kalau kita kerja Di Karimun Bayar zakat Di luar Karimun Diambil dari orang Kaya di negeri itu Diberikan kepada Fakir meskin Di negeri itu Cari makan di Karimun Bayar zakat di kampung Apa maksudnya ini bro Pak Ustadz Di kampung saya Banyak orang susah Pakai prosentasi lah 75% di Karimun Yang 25% Di kampung alamat Jangan kau bawa Semua di kampung Habis itu kau cari makan Di sini Di sini ada pakir meskin Makanya Bayar zakat itu Ke Basnas Badan Amil Zakat Nasio Nasional Sepediator terus Waktu saya sosialisasi Di Kampar Kabupaten Kampar Riau Bayarlah zakat ke Basnas Datang satu Bapak-bapak Pak Ustadz Kalau saya bayar ke Basnas Tetangga saya tak dapat Keluarga saya tak dapat Orang kampung saya tak dapat Maka saya tak mau bayar ke Basnas Kebetulan orang Basnas ada di situ Ada ketua Basnas di situ Pak Basnas Tolong jelaskan Ditanyanya Ente berapa Kasih keluarga zakat 500 ribu Serahkan harta ente ke Basnas Kami kasih sejuta Terdiam dia Makanya kita buat daftar Saya mau bayar ke Basnas Tapi saya selama ini Ada tanggungan Ada tetangga saya Ada keluarga dekat saya Kalau kalian mau bayarkan ini Maka saya serahkan Insya Allah Bersatu kita lebih besar Zakat ini sama macam lidi Satu batang lidi Apa yang bisa dibuat Tapi kalau satu sapu lidi yang besar Maka insya Allah Jangankan fakir miskin Semuanya akan hilang Seperti yang pernah dilakukan Pada khalifah Umar bin Abdul Aziz Siapa yang sanggup Berjalan kaki dari Son'a Yaman Ke Darul Baydu Maroko Lapan negara Berjalan kaki dari Son'a Yaman Ke Darul Baydu Maghribi Dari Asia ke Afrika Takkan ada fakir miskin Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan Basnas Ditopang dengan Perda Peraturan daerah yang dibuat di PR Disupport oleh Bupati Kepala daerah Alim ulama menebarkannya Men-share-nya melalui ceramah dan khutbah Selamatlah negeri ini Daripada Kristianisasi Daripada Rentenir Daripada riba Kenapa? Tertolonglah Dengan ekonomi umat Dengan zakat Apa hukumnya seorang ikhwan Dan seorang akhwat Saling cat Dengan tujuan ta'aruf Ta'aruf itu Empat orang Ada laki-laki Didampingi keluarga laki-laki Ada perempuan Didampingi keluarga perempuan Tak boleh berdua-duaan Dengan tak mahram Lalu kemudian ditanyanya Mau kau nikah sama dia? Kutengok dulu mukanya ya Ustaz Kemarin kutengok Waktu keluar dari masjid Waktu dikarimu untuk putih Rupanya matahari belum terbit Tak jadilah Pak Ustaz Batal Pas dilihatnya cocok Sempurna Putihnya sesuai Pak Ustaz Rupanya pas senyum Gigi berkawat Tak jadi Batal Sesuai Kata Nabi SAW Pandanglah wajahnya Kenapa? Li'adnahu ajidaru Karena itu lebih Menguatkan hatimu Untuk menikahinya Yang boleh tengok itu dua saja Wajah Sama tapak tangan Apa guna tapak tangan Ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu Bisa diketahui Apakah dia perempuan merdeka Atau budak hamba sahaya Kalau hamba sahaya Kasar tangannya Siap kau tidak menerimanya Oleh sebab itu Kalau sudah siap Istiqarah Makhabah manistaharah Wa mana lima manistaharah Tidak akan sia-sia orang yang istiqarah Dan tidak akan menyesal Orang yang mendengar pendapat orang lain Fa'idha azam ta'fatawakkal alallah Bukan melalui cat-cat Cat berdua Pertama tanya nama Lama-lama kirim foto Lama-lama tak apa-apa dia buat Lama-lama berjanji Enam Cara setan menggoda Bagaimana yang pertama Panazrotun Pandangan mata Yang kedua Fasala Fabetisamun Senyuman Setelah menengok Senyum Yang ketiga Fasalamun Say hello Hai Yang keempat Fakalamun Apa kabar Yang kelima Fama'idun Janjian Yang keenam Faliqa'un Pertemuan Kalau sudah bertemu Tak ada ma'ram Terjadi ya paling terjadi Mudah-mudahan terpelihara Anak-anak kita ini Dari pergaulan bebas Siapa yang mengontrolnya Orang tua Anak-anak muda ini nakal Tapi kenakalan orang tua juga luar biasa Kalau datang anak muda Pakai mobil Silahkan bawa Saya bawa ya Pak Apa lah Kami pulang jam 12 Pak Ajan subuh pun tak apa Semoga Ustaz diberikan umur panjang Yang berkah Amin Saya mohon izin menyampaikan Tausiah Ustaz Melalui tulisan Terutama masalah zikir Boleh ya Pak Ustaz Mantap Ceramah-ceramah ini Kalau bisa anak-anak muda Kalian tulis ulang balik Habis itu kalian share Buatkan grup Whatsapp Grup Whatsapp Kumpulan ceramah Ustaz Somad Dalam bentuk tulisan Grup FB Kumpulan ceramah Al-Mukarram Fulan Ustaz kami Kirim semua Karena banyak orang Tak mau mendengar Mau membaca Banyak orang Tak kursus membaca Mau mendengar Ada orang Tak fokus baca Tak fokus dengar Dia mau nengok Ada orang Fokusnya nengok Tapi tak mau dengar Ada orang Fokusnya dengar Tak mau nengok MP3 Ada orang Tak fokus dengar Mau nengok MP4 Tak mau dengar Tak mau nengok Tulisan Tulisan tak mau Nengok tak mau Dengar tak mau Campangan ke laut Saya simpan Di deposito Ada bunganya Sedangkan bunganya Tak boleh diambil Jadi uang Yang kita dapatkan Itu sebagusnya Kemana Pak Ustaz Pertanyaan ini Pernah ditanyakan Kepada Syekh Yusuf Al-Kardawi Diterjemahkan Dalam buku Namanya Fatwa Muasirah Fatwa-fatwa Kontemporer Menabung Di bank Konvensional Karena di kampung Dia tak ada Bank Riau Kepri Syariah Terpaksa menabung Di bank Konvensional Karena kalau Diletakkan di bawah Bantal Hilang Saya khawatir Kalau diletakkan Di bawah Bantal Pak Ustaz Kau khawatir Pencuri Tidak Jadi siapa yang kau takut Bini saya Bang Duit apa nih bang Duit sial Kenapa duit sial Kenapa duit sial Udah aku sembunyikan Kau dapat juga Jadi duit tadi Terpaksalah Diletakkannya Di bank Konvensional Tentu ada Bunganya Apa hukum Mengambil bunganya Itu Arab Kalau begitu Dicampakkan ke laut Tak boleh Karena tak boleh Membuang duit Arab juga Hukumnya Jadi bagaimana caranya Kata Syahir Soekardawi Dipakai Untuk Masoleh Amah Kemaslahatan Umum Apa itu Masjid Pakir miskin Anak yatim Panti jompo Pondok pesantren Tapi ada juga Pondok pesantren Yang tak mau menerima Duit ini Karena kata dia Subhat Di antaranya Pondok pesantren Tafiz Quran Buya Yahya Itu dia kasih tau Duit-duit yang dari bank Jangan Aku tak mau Anak muridku ini Gelap otaknya Tak bisa Asal ditengoknya Quran itu gelap Gara-gara Makan Subhat Makan Arab Ini kata Syahir Soekardawi Saya Abdul Somad Fakir ilmu Tak ada ilmu Saya hanya menyampaikan Fatwa-fatwa ulama saja Saya baca Saya sampaikan Saya dengar Saya sampaikan Yang baik datang dari Allah Yang buruk dari hamba Allah Yang daib Mudah-mudahan Kaji kita sebuah ini Mendapat Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Terima kasih.